Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan Bagi General Hidup Program Lensa Pendidikan Program Lensa Saya sangat Lensa Kerea Bagi General Hidup Bagi General Hidup Bagi General Hidup Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton untuk dukungan Dan perkenalkan Terima kasih telah menonton 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 terjalan karena albanjari akan sudah vaku melalui tiga-tiga tahun-tahun lagi kemudian disini ada satu potensi lagi yang yang sebenarnya sangat-sangat mendukung disini punya gamelan punya gamelan ya cuma sampai sekarang saya belum menemukan pelatihnya cuma saya usahakan nanti akan saya kehidupan juga untuk gamelan itu iya 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 kemudian kira-kira apalagi program punggulan yang ada di pelapak 7 punya di pembelajaran itu yang semula yang semula pembelajaran secara manual dan Alhamdulillah sekarang kita sudah punya rombok dan kita mulai mulai semester tahun ini udah yang digital itu yang 4 kelas 5 4 5 6 itu pembelajaran digital dan disitu ternyata ya murid-murid sangat tertarik dengan melihat tayang dengan visualisasi itu iya iya kemudian kalau penanaman karakter sendiri bagaimana di sekolah ini karena memang kebetulan ini kita digompingnya oleh pengawas PAI Bapak untuk penanaman karakter ya dengan pembiasaan biasa seperti yang tadi murid masuk kalau datang ke sekolah ya jabatan disambut dengan guru kemudian disini kita ada program setiap minggunya itu kecuali Senin Senin kan ada upacara Selasa sampai septu situ ada ya Ngaji Yasin bersama kemudian besoknya asmalusna besoknya lagi surat-surat pendek dan situ setiap hari bergantian secara kontinggi Alhamdulillah semua kelas sudah ada speakernya jadi semuanya sudah sudah ikut anak-anak itu semua berjalan itu selama kepemimpinan betul-betul ya betul-betul banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Bapak Muhammad ini Pak Muhammad ini bagaimana pendapat Bapak tentang SDN Plagpak 7 ini baik kami sampaikan terkait dengan SDN Plagpak 7 tadi sudah disampaikan oleh para sekolah bahwa Pak Muhammad berbina masih belum belum satu tahun baru delapan bulan cuma melihat progres dari beliau saya berterima kasih karena mungkin sebelum pemimpinan Pak Muhammad dengan komunikasi ini dengan mulai murid ini belum terbina secara maksimal saya sudah mendengar sendiri tahu sendiri bahwa usia SD kelas 6 berjumlah tujuh orang tujuh siswa ternyata usia masuk ke kelas 1 banyak sekali 24 dari proses perubahan itu nampak sekali bahwa progres kepala SDN Plagpak 7 yang sekarang ini saya ajukan jempol ajukan jempol keren terus yang kedua di samping kegiatan non-akademik yang sudah pakai selama dua tahun karena pandemi memang di sini ini sarannya nggak ada hanya mungkin ke depan kepala SDN Plagpak 7 ini mungkin masih mencari trik-trik khusus atau pembina khusus tersebut dengan sarannya untuk gamelan itu tadi ya Pak ya karena ada gamelan di sini baik ambel jari maupun gamelan itu bisa nanti dijadikan sebagai potensi unggulan di SDN Plagpak 7 dan memang tidak ditemukan di SDN yang lain saya di kitab pertanian pengantinan di SDN yang lain tidak lengkap seperti di SDN Plagpak 7 itu hanya ke depan mungkin tinggal mengasah lagi betul mencari bibit lagi mencari bibit dan menjadi pembina yang pas dengan potensi anak-anak didik di SDN Plagpak 7 dan harapan kami mungkin karena evaluasi dan komunikasi awalnya sebelum dengan Pak Muhammad itu tidak terbina maka kondisi siswa di SDN Plagpak 7 ya sedikit dengan datangnya Pak Muhammad di SDN Plagpak 7 Alhamdulillah SDN Plagpak 7 mendapat progres yang sangat luar biasa terhadap keberadaan siswa tersebut itu langsung dari tujuh langsung boom tujuh itu berapa keli lipat ayo 24 berarti tiga keli lipat tiga keli lipat bersamanya semoga mudah-mudahan kegiatan komunikasi dengan masyarakat termasuk kegiatan non akademik terus berlanjur terus berlanjur terus berkelinap apalagi itu mengandung misi akar agama mengandung misi agama Artinya memang dengan keberadaan gamelan itu tadi ya Bapak sebagai sarana Nah itu harus benar-benar dikembangkan agar menjadi nilai tawar dari SDF 7 ini Coba nanti banyak sekali asekswa yang tertarik untuk sekolah disini karena ada gamelan itu tadi Hanya saja memang untuk cari pembindahnya pelatihnya memang agak sulit Kalau gamelan itu Kalau almanjari sih banyak Yang gamelan ini memang sulit Iya iya Oke kita beralih ke pengawat sekolah Tentunya mempunyai perspektif yang berbeda dengan Bapak Korwil Kira-kira apa kritik dan saran untuk SDF 7 ini Bapak? Terima kasih Yang pertama kita setelah menjelaskan penjelasan kebosokan barusan Alhamdulillah sudah banyak capa yang telah dilaksanakan Terutama katanya dengan jumlah siswa yang keluar tubuh bisa datang 24 itu sudah luar biasa Yang kedua di bidang non-akademik Albanjari Alhamdulillah sudah sukses seperti barusan kita nikmati bersama Hanya yang kedua setelah penjelasannya barusan ada gamelan Ini juga apa aset untuk menjadi promosi sekolah Kalau gitu nanti diadakan latihan-latihan yang maksimal Yang kedua ini di bidang akademik Insya Allah mungkin memang dari awal sebelum kemintaan Pak Muhammad Belum pernah bisa menyabet kejuaraan baik di tingkat ketamatan maupun di tingkat berikutnya Namun diawali dengan proses pembelajaran yang sebelumnya manual Sekarang sudah digitalisasi berbiasa digital Yaitu dengan menggunakan LCD dan Chromebook yang telah diberikan oleh Dinas Pendekan Berupa sarana itu untuk mendukung kegiatan proses belajar-lajar digitalisasi Harapan ke depan pergunakanlah itu dengan baik Silahkan ambil strategi-strategi Mungkin bisa dijadikan contoh bagaimana mempunyai strategi menarik Seperti tentang penerimaan siswa baru itu Tentunya karena ini bidang akademik Pak Muhammad Insya Allah langkah-langkahnya yang berbeda Insya Allah lebih banyak mengetahui bagaimana Meningkatkan mutu pendidikan Sehingga ke depan bisa lebih berprestasi Terima kasih Bapak Muhammad Kemudian kita beralih kepada pengawas PAI Kecamatan Pegantanan Bapak Umar Ini disini kita tahu sendiri Bahwa yang menjadi nilai plus di sekolah ini adalah abanjarinya Bapak Kemudian ada pembiasaan-pembiasaan setiap hari Terus juga ada pembacaan ya Surat-surat Mende Assalamuala Usna Bagaimana pendapat Bapak tentang inovasi yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya selaku BPAI Kecamatan Pegantanan Melihat dari tiga dimensi Wow apa itu? Pertama dimensi Syaitu Rahim Kalburasi dimensi dengan tokoh masyarakat dengan sekitarnya Berarti manajemennya dari sekolah Pak Pak 7 ini sudah beda Cara merehasisikan sehingga keberhasilan cantik beliau Bapak Terwil, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas sudah menyampaikan ada peningkatan dari sisi siswa Ini berarti manajemennya bagus Betul Dari dua sisi, satu sisinya lagi Sisi dari karakter Nah karakter inilah Yang dibeli Nah ini Berarti dengan adanya siswa itu masuk Lebih dari target Melebih dari yang sebelumnya Berarti disini ada sisi karakternya Sudah dibeli oleh masyarakat Berarti nampak Di lingkungan sekolah itu sendiri Dengan kerapusi pimpin Bapak Kepala Sekolah Dengan guru-guru Dan dipandu Dan dibimbing langsung oleh Bapak Kepala Sekolah Dengan pengawasnya Ini sudah Sudah lebih Berarti karakter disini sudah dibeli Siapa yang membeli? Ya masyarakat Buktinya Masyarakat memasukkan siswanya Melebih dari target Ini Berarti karakter ini Seandainya Tidak dibeli Tidak ada historisnya keagamis Tidak ada sejarahnya keagama Tidak ada sambungannya keagama Wah habis Berarti ditutup Berarti kenyatanya terbalik Ini terbalik Berarti disini Ada dua Sekolah bukan sekolah SD Plak Pak 7 Berarti sekolah madrasah juga Berarti kedua-duanya Skill ini Manajemen ini sudah diterapkan Sukar loh Kalau sekolah umum bisa mengetap sekolah madrasah Ini bukan Sukar ini buktinya Karakter Diberi oleh masyarakat Dengan apa Segala potensi Segala bimbingan Segala apa itu Segala Permasalah Sudah dihadapi Dipecahkan oleh Bapak Kepala Alhamdulillah ini Ini bukti Yang terakhir dari menjawab Lebih paham Lebih paham Lebih paham Lebih membetul Inilah Barusan diperlihatkan Hasil produk-produk Nah ini Produk-produk Anak sekolah SD Megang Rabana Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak ada Semangat Semangat Dibimbing Yaitu Suka Prestasi juga Sudah dimunculkan Lebih paham sekolah Bapak Corwil Ini berarti suatu Kepulasi yang begitu Kuat Antara kepemimpinan Dari Bapak Corwil Bapak Mali Dengan Bapak Haji Masyati Terkunci dengan Bawahnya Dengan bimbing Waduh Jadi sama-sama Saya hanya Satu kata saja Apa itu Saya hanya Satu kata saja Kalau ini Dipertahankan Terkait dengan Keagamaan Insya Allah SDN Plak Pak 7 Akan melebih Dari sekolah yang lain Saya yakin Insya Allah Oke Jadi itu Optimis sekali ya Bapak Umar ya Optimis Bapak Muhammad Terakhir Harapan Untuk kemajuan SDN Plak Pak 7 ini Baik itu harapan Untuk siswa-siswinya Harapan untuk rekan guru Kemudian harapan untuk masyarakat Dan yang terakhir Harapan untuk dinas pendidikan Silahkan Bapak Ya harapan Dari Plak 7 Kepada Murid Tentu Mudah-mudahan Murid disini Di Plak 7 Semakin lama Semakin bertambah Banyak Kemudian Untuk guru-gurunya Juga Dan juga Murid-muridnya Semoga lebih berprestasi Betul Terus juga Jangan lupa Akhlak Betul 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 Kemudian kepada guru-guru Kepada guru-guru juga Semakin semangat Walaupun guru-guru disini Sudah banyak yang senior Tetap akan saya Bimbing Tetap saya ajak Untuk bisa Melakukan secara digital itu Kemudian Apa tadi Murid guru Kepada masyarakat Kepada masyarakat Sudah berang tentu Saya Lebih intens Untuk berkomunikasi Dan mudah-mudahan Masyarakat Tambah Percaya Kepada SDN Plak 7 Sehingga bisa Menyengolahkan Memasukkan Siswa-siswanya Putera-putrinya Ke SDN Plak 7 Untuk Dinas pendidikan Ya Saya harapkan juga Bisa Memperhatikan Secara Non-fisik Karena Untuk Plak 7 Disini Secara Fisik Di sini Ini agak Agak Memperhatinkan Kenapa begitu Katanya Di kantong Ada kayu Yang sudah Lampu Betul Kalau dari sini Tidak kelihatan Tapi kalau Lihat di sana Bahkan Apa ya Sangat Sangat berbahaya Sangat berbahaya Ini Untuk disperlilikan Ada perhatian khusus Ya Di S-47 Walaupun Keletanya Dari dalam Ini Bagus Tapi Di atas Dilihat Dari luar sana Agak Agak Memperhatikan Dan membahayakan Betul Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada Ada Bantuan Untuk Diperhatikan Terima kasih Lensa Kabupaten Pemekasan Dengan Radar Medera Dari Kita Berlima Salam Lensa Pendidikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dari Pemekasan Terima kasih.